Intro Bang Kalsel terus berupaya memberikan kemudahan bagi seluruh nasabahnya dalam melakukan berbagai pelayanan transaksi bersistem digitalisasi, salah satunya penggunaan QRIS melalui aplikasi mobile banking. Bahkan untuk meningkatkan penggunaan QRIS, Bang Kalsel akan menjadi partner dalam kegiatan Pasar Wadai Ramadhan 1444 Hijriah yang dilaksanakan pemerintah kota Banjarmasin. Bang Kalsel terus berupaya memberikan kemudahan bagi seluruh nasabahnya dalam melakukan berbagai pelayanan transaksi bersistem digitalisasi, bahkan berbagai fitur-fitur terbaru pun telah dilengkapi. Salah satunya penggunaan QRIS atau transaksi sistem digital melalui aplikasi mobile banking, sehingga pelayanan bertransaksi menggunakan duit digital atau QRIS mulai banyak diminati nasabah Bang Kalsel. Bahkan untuk meningkatkan penggunaan QRIS, Bang Kalsel akan menjadi partner dalam kegiatan Pasar Wadai Ramadhan yang dilaksanakan pemerintah kota Banjarmasin pada Ramadhan 1444 Hijriah ini. Demikian dipedahkan Kepala Cabang Utama Bang Kalsel, Firman Sahwai Takoni Prima TV besokan Senin 13 Februari 2023. Menurut Firman Sahwai, dalam kegiatan Pasar Wadai ini, sabaratan pedagang akan disosialisasikan terkait penggunaan aplikasi duit digital atau transaksi menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran secara non-tunai selain pembayaran secara tunai. Melalui Pasar Ramadhan ini, Firman Sahwai berharap akan semakin banyak warga yang menggunakan fitur QRIS ini. One akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Kepala Cabang Utama dengan pembayaran yang ditemukan kepada Kepala Cabang Utama. Jadi seluruh Pak Guyungan nanti pakai QRIS Pak ya? Insya Allah kita upayakan mereka untuk menggunakan QRIS. Dan ini salah satu itu produk mudah, maka teralkasi ke dunai. Dan mudah-mudahan ini bisa terlaksananya dengan baik. Kita harapkan dengan adanya Pasar Ramadhan ini, membutuhkan pertama adalah para wisata juga. Kita berhubungan kebanyakan masyid, yang kedua, dalam olasisi rambunan juga, kita juga bisa jadi terfokus pada satu tempat nama wilayah. Ini yang sebetulnya, ini perlu effort dan kerjasama dari wilayah rambunan juga. Firman Sa menambahkan, Bangkal Sel pun akan menyediakan ratusan tenda bagi bebuan pedagang Pasar Wadah Ramadhan yang diselenggarakan pemerintah kota Banjarmasin. Wakil Wali Kota Banjarmasin melantik pengurus forum wartawan Balai Kota Banjarmasin periode 2023-2025 di Rumah Makan Apung, Sarabanyaman, Jalan R.E. Martadinata, Banjarmasin